Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ternyata ada ya yang dalam menangani karat ini asal-asalan ya penulis maksud adalah penanganan karat di motor Honda yang ada karatnya atau krokos karena yang namanya pemberian anti karat dan lain-lain itu harusnya baiknya dilakukan setelah karatnya itu dihilangkan dulu jadi jangan biarkan karat itu tetap ada kalau mau benar-benar ideal cat yang aslinya pun di rontokkan cat bawaannya pun dihilangkan yang namanya coklat-coklat itu juga harusnya dihilangkan karena apa itu jadi bibit karat karena penulis nemukan contoh ya ada vario 160 ngomongnya sudah dianti karat tapi disitu kelihatan jelas ada bekas apa bukan bekas ada muncul bunga-bunga karat penasaran sama esap motor gue ada sih titik-titik yang harus di chat terima kasih tidak jelas itu video diposting dalam tujuan apa ya moga-moga saja tidak dibilang motor saya sudah sekian kilometer aman bebas karat jangan sampai jadi video yang seperti itu karena itu jelas ada bibit karat dan rangkanya juga kelihatan sudah sama sekali gano coklat-coklatnya gano coklatnya ciri coklat-coklat dari silikat yang katanya itu adalah anti karatnya versi Honda karena kalau versi metalurgi versi tukang las bukan ya yang seperti itu malah dinilai buruk kalau di dunia pengelasan tapi balik lagi bukti karat tersebut adanya karat tersebut menunjukkan orangnya tidak bersihkan karat terlebih dahulu sebelum langsung di chat itu buruk karena karat walau di dalamnya cat masih bisa berkembang kalau ada lingkungan basah basah kalau ada air apalagi sampai terendam karena yang namanya cat tidak mungkin bisa betul-betul 100% sempurna si ono celah nah kalau celah itu jadi sumber masuk ke lembaga bisa merantah bisa menyebak dan kalau sampai kena bunga karat merebanya malah makin ekstrim walau mungkin orangnya merasa aman itu resiko rangka keropos kena karat masih tetap ada resikonya masih besar bisa terjadi orangnya pede aman sudah dicat aman sudah dicat ini gak ada karat padahal lupa bahwa ini belum musim hujan penulis buat video ini masih musim kemarau sekarang bulan September mengerikan kalau membayangkan apa yang terjadi setelah musim hujan apalagi ketika spakurnya tidak tidak dibuat makin panjang sehingga rangka terus kena cipratan air kalau lewat jalan basah apalagi kalau yang tiap harinya lewat jalan yang selalu basah makin mengerikan lagi harusnya karat itu dihilangkan dulu jangan anggap kalau karat dikasih cat itu sudah aman enggak menurut penulis enggak masih belum aman karena kita ngomong soal cat apa yang membuat logamnya itu tidak lagi kena air kan cuma permukaannya saja sementara di dalamnya berongga rongga itu kalau kena kuap udara bisa jadi pembiakan karat nanti kemudian cat itu malah akan rontok jadi untuk gelembung gelembung ya di luar yang kalau gelembung ini diteken akan rapuh dan muncul karat jadi perhatikan betul ya untuk ya yang memeriksakan motornya terhadap karat yang belum periksa ya baiknya periksa terutama rangka di belakangnya band depan itu ya rangka yang sering kena cipratan air itu lihat kalau ada karat disitu harus hati-hati apalagi sampai diketok-ketok enggak bunyi ting-ting atau tong apapun lah itu resikonya sangat besar dan ini penulis jangan mencoba motor yang esaf saja ya tapi motor metrik honda maupun motor metrik merek-merek lain jadi periksa rangka itu penting lah wala motor bukan honda apalagi kalau motor metrik honda ajib ya karena karat juga ditemui di motor selain yang esaf termasuk BCX 160 ADW 160 apalagi karena diketahui proses pengerjaan pengecatan dari motor honda itu kualitasnya buruk ya bisa jadi motor-motor yang bukan esaf pun ya pengerjaannya buruk kalau buruk ya resiko karat lebih besar mungkin memang rangkanya kokoh kuat karena logamnya lebih tebel gitu ya tapi kalau yang namanya karat apalagi kalau sampai berbunga bunga bunga resiko patah masih ada baiknya segera periksakan entah mulai kapan penurunan kualitas pengecatan ini terjadi tapi tetap waspada untuk menghilangkan karatnya sendiri kalau misalnya pakai amplas sulit pakai sikat besi sulit bisa coba pakai asam pakai wing porcelain atau apapun lah ya yang bisa bereaksi keras terhadap karat cat yang lama ya kalau perlu di kikis juga karena ya penulis lihat dari contoh pengelasan itu habis mengelas tidak di bersihkan dulu sisa oksidasinya warna hitam hitam coklat coklat setelah dilas itu adalah tanda oksidasi oksidasi itu adalah awal bibitnya karat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ternyata ada ya yang dalam menangani karat ini asal-asalan ya penulis maksud adalah penanganan karat di motor honda yang ada karatnya atau krokos karena yang namanya pemberian anti karat dan lain-lain itu harusnya baiknya dilakukan setelah karatnya itu dihilangkan dulu jadi jangan biarkan karat itu tetap ada kalau mau benar-benar ideal cat yang aslinya pun dirontokkan cat bawaannya pun dihilangkan yang namanya coklat-coklat itu juga harusnya dihilangkan karena apa itu jadi bibit karat karena penulis nemukan contoh ya ada vario 160 ngomongnya sudah di anti karat tapi disitu kelihatan jelas ada bekas apa bukan bekas ada muncul bunga-bunga karat penasaran sama S-Sub motor gue ada sih titik-titik yang harus di cat kita cek ulang tidak jelas lah itu video diposting dalam tujuan apa ya moga-moga saja tidak dibilang motor saya sudah sekian kilometer aman bebas karat jangan sampai jadi video yang seperti itu karena itu jelas ada bibit karat dan rangkanya juga kelihatan sudah sama sekali coklat-coklat nya ya ciri coklat-coklat dari silikat yang katanya itu adalah anti karatnya versi Honda karena kalau versi metalurgi versi tukang las bukan ya yang seperti itu malah dinilai buruk kalau di dunia pengelasan tapi balik lagi bukti karat tersebut adanya karat tersebut menunjukkan orangnya gak bersihkan karat terlebih dahulu sebelum ngedat langsung dicat itu buruk ya karena karat walau di dalamnya cat masih bisa berkembang kalau ada lingkungan basah basah ya kalau ada air gitu apalagi sampai terendam karena yang namanya cat gak mungkin bisa betul-betul 100% sempurna si onok celah nah kalau celah itu jadi sumber masuk ke lembaga bisa merantak bisa menyebab dan kalau sampai kena bunga karat merebanya malah makin ekstrim walau mungkin orangnya merasa aman itu resiko rangka keropos kena karat masih tetap ada resikonya masih besar bisa terjadi orangnya pede aman sudah dicat aman sudah dicat ini gak ada karat padahal lupa bahwa ini belum musim hujan penulis buat video ini masih musim kemarau sekarang bulan September mengerikan kalau membayangkan apa yang terjadi setelah musim hujan apalagi ketika spakurnya tidak dibuat makin panjang sehingga rangka terus kena cipratan air kalau lewat jalan basah apalagi kalau yang ya tiap harinya lewat jalan yang selalu basah makin mengerikan lagi harusnya karat itu dihilangkan dulu jangan anggap kalau karat dikasih cat itu sudah aman enggak menurut penulis enggak masih belum umaman karena kita ngomong soal cat apa yang membuat logamnya itu tidak lagi kena air kan cuma permukaannya saja sementara di dalamnya berongga rongga itu kalau kena kuap udara bisa jadi pembiakan karat nanti kemudian cat itu malah akan rontok jadi membentuk gelembung-gelembung ya di luar yang kalau gelembung ini diteken akan rapuh dan muncul karat jadi perhatikan betul ya untuk ya yang memeriksakan motornya terhadap karat yang belum periksa baiknya periksa terutama rangka di belakangnya bandepan itu ya rangka yang sering kena cipratan air itu lihat kalau ada karat disitu harus hati-hati apalagi sampai diketok-ketok enggak bunyi ting-ting atau tong-tong apapun itu resikonya sangat besar dan ini penulis jangan muncul motor yang esaf saja tapi motor metik honda maupun motor metik merek-merek lain jadi periksa rangka itu penting lah walau motor bukan honda apalagi kalau motor metik honda ajib terima karena karat juga ditemui di motor selain yang esaf termasuk bcx 160 adw 160 apalagi karena diketahui proses pengerjaan pengecatan dari motor honda itu kualitasnya buruk ya bisa jadi motor-motor yang bukan esaf pun pengerjaannya buruk kalau buruk ya resiko karat lebih besar mungkin memang rangkanya kokoh kuat karena logamnya lebih tebel gitu ya tapi kalau yang namanya karat apalagi kalau sampai berbunga bunga bunga resiko patah masih ada baiknya segera periksakan entah mulai kapan ya penurunan kualitas pengecatan ini terjadi tapi ya tetap lah waspada untuk menghilangkan karatnya sendiri ya kalau misalnya pakai amplas sulit pakai sikat besi sulit bisa coba pakai asam pakai wing porcelain atau apapun lah ya yang bisa bereaksi keras terhadap karat cat yang lama ya kalau perlu di kikis juga karena ya penulis lihat dari contoh pengelasan itu habis ngelas tidak dibersihkan dulu sisa oksidasinya warna hitam-hitam coklat-coklat setelah dilas itu adalah tanda oksidasi oksidasi itu adalah awal bibitnya karat 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 itu terjadi karat itu sendiri juga merupakan oksidasinya dari logam besi apapun kalau soal pemakaian anti karat sendiri kalau menurut penulis itu harusnya pilih-pilih tipe bukan pemilihan anti karatnya bukan harga anti karatnya yang penting tapi cara mengaplikasikan percuma pakai anti karat tapi belang bonteng ada banyak bagian yang tidak kena anti karatnya percuma harga mahal tapi hasil tetap minimal pakai produk murah pun bisa jadi lebih efektif kalau bisa mencapai semua sisi bahkan misalnya sampai dalam tentu kalau untuk bisa sampai dalam ya opsinya pakai cat yang ada tekanan anginnya pakai cat sempur cat semprot kalau soal lain-lain itu ya terserah kalau sudah karatnya parah penulis untuk sementara tidak rekomendasikan mengganti rangka karena ganti rangka juga kualitas produknya sama saja konsumen jadinya masih tetap harus takut gitu ya masih harus tetap khawatir karena ya kalau tidak ada perubahan revisi pembuatan produknya cacatnya bakal tetap ada karena dari Honda sendiri tidak mengakui produksi jalan terus ya bisa jadi tidak akan ada perubahan apapun di situ ya itu saja terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh